Intro Oke, halo, balik lagi Banteng Mas Kita punya koleksi baru dari Ohlin Jadi menambah lagi brand yang kita jual di toko ini Suspensi terutama kita ada Ohlins Ini baru masuk Jadi Ohlins sekarang dia ada diproduksi di Eropa, di Jepang, dan di Thailand Nah yang di Thailand ini kan karena kalian tahu sendiri Banyak double cabin di sana 4x4 Bahkan double cabin pun di bawah balap touring di sirkuit Unik sekali Jadi ya motorsport di Thailand Unik, baru, dan memang canggih-canggih gitu Jadi sebagai negara dengan double cabin terbanyak di dunia Yang dibantu oleh pemerintahnya karena disubsidi Jadi double cabin itu diperuntukkan sebenarnya untuk kerja ya Jadi di Thailand itu murah-murah Nah kalau kalian pernah ke Thailand itu di Bangkok kan gangnya kecil-kecil itu disebutnya soy Nah di soy itu kan karena gangnya kecil-kecil dia orang gak boleh pakai truk-truk gede gitu Jadi kalau truk-truk besar dia udah gak boleh masuk ke dalam gang-gang bikin macet traffic Nah makanya kebanyakan wah di warga di Thailand berdagang kaki lima atau apapun dia orang pakai double cabin Nah seperti biasa Hilux lagi yang selalu nomor satu untuk di launching Di sebenarnya ada Hilux dan Ranger Sekayangnya Ranger disini jadi kurang populer karena TPMnya masih kurang jelas Ya kita masih nunggu lah kabar baik dari Ford Nah ini Hilux lagi Jadi Hilux lagi dan ini unitnya Hilux Kita ada baru ada display-nya aja satu unit Nah di all-in sini dia pakai coilover juga depannya Belakangnya sama Oke ini bentuknya seperti ini dia monotube reservoir Ya kompresi sama ribbonnya kita bisa stel Ini ada 30 stelan Ini juga kompresinya juga banyak stelannya Nah bedanya apa sih? Jadi ini shock mahal Jadi all-in situ selalu bikin jadi misalnya ada shock Fox King bikin tok 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 Sampai yang paling mahalnya Kelas yang paling tingginya materialnya juga paling baik Apa segala macem teknologi juga paling tinggi Nah all-in langsung bikin topnya Jadi dia gak ada bikin entry level medium level Dia harus selalu bikin hanya topnya Nah kalau kalian sering lihat MotoGP Formula One Itu rata-rata yang dibalap-balap pakainya all-in Nah di overall all-in belum terlalu kedengeran Sebenernya dia fokusnya tadi ya di otomotif mobil Tapi sempat menghilang fokus ke motor Motornya udah oke Dan dengan dibantu all-in yang ada di Thailand Akhirnya fokus lagi ke mobil Terutama malah masuk ke segmen di 4x4 Nah ini monotube reservoir coilover Bentuknya kalian bisa lihat Keren Memang pantas disebut Mahal Finishingnya semua keren Kuningnya keren banget nih Kalau lihat anak-anak Harley yang di Sunine City Hawk Kalau udah pake begini Uh aduh Look audit banyak pasti Nah all-in kelebihannya Jadi gini Shock-shock yang seperti ini Ini adalah shock-shock yang bisa di rebuild Jadi kalian beli sekali Pakainya tuh bisa seumur hidup Selama panjangnya segala macam itu masih sama Tapi ketika panjangnya beda pun Shock itu bisa di upgrade sebenarnya Hanya memerlukan biaya lebih lagi Tapi pada intinya shock ini akan bisa di rebuild Ketika bocor dan lain-lain Kemudian untuk case-case tertentu Untuk balap Kayak off-road Kita kadang perlu nge-revolving Jadi medannya beda Tanahnya beda Pasir atau lumpur yang berat Itu bisa disetting Sesuai dengan kondisi medan Dan kemauan dari pembalap itu sendiri Nah shock seperti ini Karena bisa di-revolve Bisa di-rebuild lagi Yaudah kalian beli sekali Mahal Tapi bisa dipake terus-terusan Kayak gitu Nah All-in di Indonesia Dia punya service center-nya Jadi dia ada pulangnya alat Dino shock-nya Dia punya service center-nya Jadi kalian gak Tidak perlu khawatir Untuk part-partnya sendiri Kalian mau nge-revolve Itu juga Otomatis ada biaya tambahan Tapi kalian bisa Wah kurang empuk nih Empuknya udah pas Tapi kurang stabil nih Ya kita bisa adjust Dari kompresi atau reboundnya sendiri Karena dia 30 klik Dan dia linear Beberapa shock tuh Yang kita coba Kayak misalnya putaran Satu klik Dua klik Tiga klik Itu gak ada bedanya Begitu kita klik keempat Wih langsung bedanya jauh Jadi kita gak pernah tuh Dapat diantara Klik ketiga dan keempat ini Karena lompatnya kadang Bisa terlalu jauh Nah dia linear Setiap klik Ada arti Dan naik Meningkat sedikit Sama sedikit Gitu Nah Dia terdiri dari gas Dan oil Pasti yang disini Tabungnya oil Kenapa ini dipisah Kenapa ini dipisah Karena Mau performance shock Gas dan oil Ketika digabung Dia akan menyebabkan bubble Jadi untuk endurance Biar lebih bagus Performanya Tahan lamanya Dia dipisahkan Nah ini akan memaraskan oli Sampai sekian derajat Nah istimewanya jadi Ohlins Oilnya pun Dari Ohlins Jadi ketika Oilnya dari Ohlins pun Ya kekentalan Apa segala macem Kita bisa lebih detail lagi Untuk Dapet settingannya dia Gitu Dan oilnya si Ohlins ini Kadang Kalau kayak Kalian mungkin ada yang pernah pakai Ohlins di sepeda Atau di motor diganti aja Olinya udah enak Dan dia seperti mobil Sebenernya karena oli Untuk melubrikasi Dan apa segala macem Pegerakan piston di dalam Dengan sil-silnya dia Oli juga perlu diganti Nah Ohlins Ada service center nya Jadi gak perlu khawatir Bisa dibongkar Ganti olinya Pasti performanya Lebih enak lagi Ketika ada sil-sil yang rusak pun Kita bisa perbaikin Kita-gita Minta partnya Nah ini kita bisa lihat Model-modelnya mirip Dengan coilover yang kayak Di Hilux Kalian bisa lihat Di TGM Pace Sama seperti BP51 Nah dia seperti TGM Pace Monotube Reservoir Tapi dia tidak seperti Si BP51 Yang sudah Bypass Tapi Kekuatan dari shock itu Selain dia setelah Disetting Dapat kondisinya enak Shock itu Paling penting adalah Endurance nya Ketika dia bawa Beban berat Ketika dia perjalanan jauh Ketika dia di sirkuit Memuterin berapa lap Settingannya itu Jangan berubah banyak Kalau burbayor terlalu banyak Artinya itu shock yang Masih kurang baik Kualitasnya Nah Sekarang si Olinz Luar biasa 3 tahun Pistonnya juga Ukurannya Saiznya udah gede-gede Kalau piston udah gede Dia lebih Heat resistant Jadi Lebih gak gampang panas Kalian panasin air Eh sorry Air Minyak di wajan Ketika karena Minyaknya sedikit kan Kita panasin kan Dia lama-lama Itu ngebubble tuh Tapi ketika kita Minyaknya lebih banyak Ya otomatis kan Kita panasin perlu Waktu lebih Untuk memendidihkan Minyak yang ada Nah itu pun Seperti inilah Kurang lebih Cara kerjanya Nah dia busingnya Nah kalau kalian lihat nih Kenalin dong Warna biru begini Polar tin Ini super pro Jadi super pro adalah Terbaik Untuk busing Dipakai juga di Olinz Olinz juga Gak mungkin Cari yang part-part Nah seperti yang tadi Disebutkan di awal Kalau dia selalu cari part Yang terbaik Di Suspensinya Jadi suspensi yang ada di ini Olinz itu semua Pakai part yang terbaik Termasuk ini dong Super pro Nah gitu Super pro harganya Gak terlalu mahal Tapi Tidak pernah mengecewakan Nah ini shock belakangnya Enteng banget Jadi ini Aluminium Di CNC Ini juga Wah detail-detailnya keren Keren lah Ini karena Dia nyambung begini kan Dia nyambung begini nih Wah ini gak akan patah lah Istilahnya Sulit untuk patah Dibanding kadang Kalau dilas disitu Tapi ya kadang Proses untuk ngebuat ini kan Jauh lebih mahal Dibanding shock-shock biasa Kayak Omenemu Rau Atau Tafdok Yang dilas disini kan Ya pasti ada resiko patah Tapi selama spring rate-nya tepat sih Biasanya jarang Tapi ada kemungkinan Karena kan sambungannya Setiap sambungan Pasti ada resiko patah Nah kalau ini kan Udah di-build jadi satu nih Jadi Sangat kuat Oke Dia lift-nya satu inch Spring rate pair-nya ada tiga Ini kita masih dapet info Kalau dia ada yang tanpa load Dengan bulbar Bulbar plus winch Jadi ada tiga spring rate Nah spring rate yang ngebacanya Kita juga belum paham Karena dia hitungannya Tiga belas kilo Per milimeter Jadi ditekan tiga belas kilo Dia baru turun satu mili Harusnya bacanya kayak gitu Sedangkan yang kita baca di itu Di Australia kan dia constant load mainnya Atau variable load Jadi itu kita masih pelajarin Nah dia baru aja ada naik Tingginya satu inch Jadi dua setengah centi Oke kita bisa adjust dari sini Tapi kan kita gak mau Sampai kenyamanannya kan berubah Nah Dia kita Karena masih baru Kita masih menunggu update-update Terbarunya dari dia Tapi kita udah punya ini Satu Ini launching Bulan Desember Video ini juga Dibuat sebelum Desember Tapi kita harus Launchingnya itu Di Desember Nanti berarti tanggal 9 nih Kita baru bisa Video ini Video ini baru bisa Dilaunch di Youtube Nah Masih banyak kita harus pelajarin Tapi kita punya satu set Untuk Hilux 2015 up Yang kita Kita lagi nunggu Kelengkapannya Yang kita bisa Jual nih ke customer Dan itu best price Jadi Nanti setelah video ini dibuat Yang mau best price Cuma hanya satu unit Kita bisa tes Kita coba rasakan Nah Ohlins pun menyediakan Service center Untuk setting Jadi Setelah ditipasang Maunya kayak gimana Kurang apa Apa segala macam Kita bantu setting Tapi ketika butuh nge-reval Kita harus ke service center Di Ohlinsnya Nah itu Lebih enak lagi Jadi shock yang bisa Di-reval Itu adalah shock Yang bisa ngikutin Maunya lu Kayak sampai gimana Gitu kan Sesuai dengan teknologinya Oke Sekian Kira-kira cukup Sekian aja update-nya Kalau ada pertanyaan Seperti biasa Silahkan di komen Kita tunggu Calon pertama Yang mau pasang Shock All Lins Pertama di Indonesia Untuk Hilux Revo Oh iya Pilihannya lagi Jadi dia Dia bikin untuk Hilux Ada untuk Ranger D-Max Pajero menyusul Fortuner menyusul JL Udah ada Land Cruiser masih menyusul Jadi ya So far yang kita bisa jual Sementara sekarang hanya Hilux Ranger Jimny Suzuki Jimny udah ada Nah itu kita masih Nunggu stoknya lagi Oke Kita masih nunggu Nanti Siapa tau Ketika di komen Saya mau duluan Pasang Oh iya Harga retail ini 60 juta Jadi satu set ini 60 juta Di luar rongkos pasang Nantinya kita akan kasih Harga spesial Yang sangat-sangat spesial Untuk pembeli pertama All Lins Jadi kita bisa pakai Kita bisa Rasakan sama-sama Tentunya dengan harga Yang spesial Dan semua bisa disetting Di service center All Lins juga Oke Jadi kalian beli ini Garansinya 3 tahun Asal jangan Ini nya baret Jadi kalian abis off-road Biasakan selalu harus Men-steam Mencuci dengan bersih ya Sesepensi kaki-kaki Supaya gak ada tanah-tanah Yang nempel Yang bikin dia nanti lecet Oke Itu aja kira-kira Sampai jumpa Di update berikutnya Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax